Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Satgas Citarum Harum kembali menemukan saluran pembuangan limbah ilegal yang dibuang secara langsung ke aliran Citarum di Kecamatan Dekolot, Kabupaten Bandung. Rencananya petugas Satgas Citarum Harum Sektor 7 akan menutup saluran pipa limbah ilegal tersebut. Tim Satgas Citarum Harum Sektor 7 yang menangani kawasan Kecamatan Dekolot menemukan pipa saluran limbah ilegal yang membuang air berbahaya dan berwarna hitam pekat ke aliran sungai Citarum. Penemuan saluran limbah ilegal milik beberapa pabrik di kawasan Cisirung ini membuat air di aliran sungai menjadi berubah warna, bahkan terlihat air Citarum terbelah menjadi warna hitam dan juga hijau. Jika masih membuang limbah ke aliran sungai Citarum, Satgas Citarum Harum akan langsung menutup saluran pipa tersebut dengan cara dicor atau ditutup langsung agar memberi efek cirah terhadap pabrik. Menurut dan Sektor 7 Citarum Harum Kolonel Purwadi, timnya menemukan adanya pipa saluran milik pabrik yang membuang air limbah ke aliran sungai. Bahkan jika dilihat secara kasat mata, limbah tersebut sangat membahayakan karena dibuang langsung tanpa melalui ipa. Ini sangat mencemari sungai Citarum? Jelas, ini mesti kadar logamnya atau pH-nya akan tinggi. Lihat bau juga, kami tunggu juga dari LH sampai saat ini belum ada. Nanti ini akan kita tindak lanjuti. Kedepannya Satgas Citarum Harum sendiri akan terus melakukan penyisiran di sekitar sungai untuk menemukan saluran limbah ilegal milik pabrik sehingga diharapkan bisa mengurangi beban kadar kimia di aliran air sungai Citarum.